hai hai assalamualaikum semuanya apa kabar selalu sehat dan tetap semangat ya amin video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku dan ini diawali dengan aira mau ke dokter gigi karena ini tuh giginya aira bagian depan itu kan pada gitu ya temen temen pada kropos gitu bukan kropos sih bosok gitu lah pokoknya nah sama suami katanya disuruh ditambal aja jadi nanti kalau dia masuk SD tuh udah senyumnya tuh percaya diri lebih percaya diri gitu kan tapi ternyata pas nyampe di dokter giginya di bagian depan itu gak bisa ditambal ternyata gigi gerahamnya itu pada bolong gitu jadi akhirnya yang ditambal itu tuh gigi gerahamnya dan ini tuh sebenernya kali pertama tindakan ke dokter gigi ya pertama itu pernah sih ke dokter gigi juga cuma diperiksa-periksa aja waktu itu nah kali ini tuh baru tindakan dan langsung tambal gigi aku pikir anaknya tuh bakalan nangis tapi ternyata anaknya kuat-kuat aja dan dia tuh memang excited banget pengen ke dokter gigi gitu karena mungkin tontonannya dia kan tontonan anak-anak yang suka ke dokter gigi gitu ya makanya dia tuh penasaran banget ke dokter gigi Alhamdulillah gigi gerahamnya udah ditambal dan udah bener lagi tapi tinggal nanti perawatannya ke dokter giginya lagi tuh harus 4 kali gitu lah temen-temen nah kita lanjut ini malam harinya ini sekarang aku mau beli makan ya atau kita mau makan di luar karena hari ini aku gak masak jadi kita mau makan di luar dan ini suamaku tuh lagi pengen makan seafood kebetulan deket rumah aku juga ada warung seafood dan kita belum pernah cobain jadi kita kesini aja nah di bawahnya ini tuh ada tempat cuci mobilnya gitu jadi kita mau sekalian cuci mobil karena mobil aku tuh udah kotor banget nah kita langsung ke atas aja untuk ke tempat makannya dan ini sekarang aku mau pesen makanan dulu ini sih menurut aku untuk harganya worth it ya maksudnya gak terlalu yang mahal-mahal banget dan menurut aku lebih murah sih karena harga normal gitu 25.000-35.000 gitu nah ini makanannya udah dateng pas aku cobain Alhamdulillah ini enak dan sesuai sama lidah aku jadi aku rekomen sih tempat makan ini nanti aku bakalan kesini lagi jadi memang aku tuh tipe orang yang kalau ke warung makan biasanya paling nyobain aja satu kali satu kali gitu nah kalau misalnya beneran cocok sama lidah aku aku bakalan balik lagi kalau misalnya gak sesuai pasti aku gak mau balik lagi kecuali terpaksa banget nah ini anak-anak aku juga ternyata suka banget apalagi yang kerang saus tiram ini sambil makan sambil cerita atau curhat aku pengen cerita ya temen-temen mungkin ada sebagian temen-temen yang ikutin instagram aku ya dan mungkin tau cerita yang akan aku sampaikan apa bukan untuk nyari pembenaran atau untuk pembelaan atau mencari dukungan aku cuma pengen cerita aja aku lagi merasa kecewa banget sama salah satu orang yang menurut aku gimana ya kayaknya aku melihat dia kok begitu ya gak nyangka sekali kok bisa ya komen seperti itu gitu kayaknya aku gak pernah musik dia tapi ternyata dia begitu sama aku padahal sepertinya aku selalu baik kepada dirinya dan ternyata dirinya seperti itu kepadaku jadi yaudah sekarang aku cukup tau aja jadi singkat cerita aku itu tuh bener-bener gak tau masalah merek tas ya temen-temen karena mungkin dari dulunya itu memang aku gak pernah mempermasalkan merek dan aku asal beli kalau misalnya aku suka aku pasti beli dan kalau aku gak suka aku gak mau beli gitu pokoknya singkat cerita ada salah satu follower aku yang nge-DM aku dia bilang katanya aku lagi disenggol sama sebelah yang katanya aku mempromosikan tas kawe seorang influencer tapi mempromosikan tas kawe padahal aku gak ngerasa aku mempromosikan tas kawe karena memang aku gak tau kalau tas yang aku promosikan itu adalah tas kawe karena memang aku bener-bener gak tau ya masalah tas bahkan yang aku tau karena aku memang kalau misalnya beli tas ya paling apa ya banter-banternya itu Elizabeth atau Donatello gitu aja temen-temen karena aku gak pernah beli tas yang lebih mahal dari itu gitu kan ya pokoknya seperti itulah temen-temen aku dikatain influencer yang begitu mempromosikan tas kawe tapi sampai dibahas terus di instastory-nya aku sih merasa yaudahlah gak apa-apa tapi aku paling gak suka waktu story dia tuh ngomong kayak gini dosa ya dosa aja gak usah nyari pembelaan atau dukungan terus apa ya pokoknya kata-katanya seperti itu dan aku nyesek banget ya bukan masalah apa-apa ini tuh masalah dosa ya dosa itu tuh yang menilai tuh hanya Allah kita sebagai manusia itu gak berhak menentukan kita dosa atau gak ya gak sih temen-temen dan itu yang membuat aku sakit hati dan kecewa banget sih kok bisa ya pikirannya seperti itu kok bisa pikirannya sesempit itu gitu karena tidak semua orang itu tau masalah merek tidak semua orang itu paham barang-barang branded dan tidak semua orang bisa mampu beli yang aslinya gitu ya gak temen-temen ya gitu aja sih aku cuma kecewa aja sama salah satu orang yang menurut aku gak pantas banget lah orang itu seperti itu gitu harusnya kita tuh sharing-sharing yang bermanfaat aja gitu aja temen-temen nah ini aku sambil unboxing ya jadi ini ada pisau sama aku beli termos kecil untuk anak aku dan ini tuh untuk ukurannya tuh pas lah untuk air nanti dibawa ke sekolah pokoknya seperti biasa yang mau samaan langsung aja klik yang ada di description box aku ini merek highlife ya nah ini aku udah selesai unboxingnya ini langsung aja ini aku mau taruh di belakang dan lanjut ini sekarang aku mau nge-vakum ini sih sebenernya gak terlalu kotor-kotor banget ya tapi biar debunya itu gak numpuk jadi ini aku pakein vakum aja karena memang udah kebiasaan setiap malam itu aku suka sapu-sapu gitu kan biar bersih aja sih gitu jadi aku nge-vakum aja ini tuh sebenernya lanjutan dari video aku yang kemarin yang aku cerita kalau air di rumah aku itu tuh mati ya temen-temen dan ternyata juga ada yang cerita katanya ya sindiran tentang cucian piring yang selalu numpuk juga ada ya Allah gimana ya aduh ya namanya aku tidak selalu rajin dan ya namanya punya anak kecil gimana ya harus bener-bener bisa membagi waktu ya dan membagi tenaga juga jadi ya gitu memang rumah aku ya seperti ini ya apa adanya kalau misalnya lagi semangat ya aku kerjakan semua kalau enggak yaudah aku tinggalin sampai tenaganya aku bener-bener full dan aku kerjakan semuanya ya gak temen-temen pokoknya gak usah dibawa pusing lah ya yang penting aku tuh merasa aku menikmati hidup jadi gak terlalu sepaneng lah sama pekerjaan rumah ini tuh kerjaan sepele gak usah terlalu dibuat tegang atau kaku lah daripada pusing sendiri ya gak temen-temen nah ini akhirnya karena dirumah aku kan lagi mati ya aku udah cerita bahwa dirumah aku itu kemarin itu memang akhirnya tuh mati gara-gara sanyonya itu tuh bermasalah aku gak tau masalahnya dimana udah di beresin berkali-kali sama suamiku suamiku udah naik ke atas bahkan aku juga udah manggil tukang sanyo ke atas juga tapi masih bermasalah terus sanyonya aku gak tau apa yang terjadi gitu kan makanya ini aku mau nyuci di depan aja daripada terlalu numpuk seperti ini jadi bukan aku tuh pengen numpuk-numpukin cucian piring tapi memang ya gitu ya temen-temen aku juga gak pengen rumahnya itu tuh airnya mati makanya ya kadang ya seperti ini kadang memang aku juga numpuk cucian karena memang adanya air besar itu kalau malam hari mungkin aku beberapa kali sering banget cerita lah ya kalau memang di rumah aku kalau pagi harinya itu memang airnya sedikit karena kan aku kan rumahnya agak ke atas gitu terus aku kan pakai pump ya aku gak pakai sumur bor jadi memang airnya ya menyesuaikan air pump aja di perumahan gitu loh temen-temen pokoknya apapun yang aku sharing mohon diambil positifnya ya semoga kalau misalnya aku ada salah kalian boleh DM aku tapi jangan pakai sindir-sindiran ya karena aku tuh gak tahu kalian itu nyindir ke siapa akan lebih tepat kalau misalnya kalian ngasih saran masukan atau komentar boleh langsung DM aku biar lebih tepat sasaran gitu sih nah oke ini aku udah ke depan dan piringnya sebanyak ini aku mau cuci piring dulu jadi terima kasih ya temen-temen udah ngikutin video aku dari awal sampai selesai ambil positifnya aja ya temen-temen mohon maaf kalau ada kesalahan dari video yang aku share ini terima kasih udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah